Halo teman-teman, Assalamualaikum Kali ini kita mau bikin lumpia bakso Langsung aja kita simak bahan dan cara pembuatannya ya Untuk bahan-bahannya Disini ada kulit lumpia Bakso yang udah digiris-iris Wortel yang udah dipotong dadu Satu butir telur Cabai yang udah direbus dan dihaluskan Bawang merah Bawang putih Daun bawang Dan untuk pumpunya Ada garam, merica Gula pasir Dan kecap Untuk proses pembuatannya Pertama kita iris dulu Bawang merah dan bawang putih Selanjutnya kita panaskan minyak Untuk menumis isian lumpiaknya Setelah minyaknya panas Lalu masukin bawang putih Dan bawang merah Tumis sampai harum Masukkan telur Lalu orak-arik sampai mateng Masukkan wortel Lalu aduk sampai mateng Masukkan irisan bakso Lalu aduk dengan campuran telur dan wortel Setelah campuran bakso nya mateng Kita masukin bawah pasir Garam Merica Kecap Dan cabai yang sudah dihaluskan Aduk rata semua bahan dan bumbu Sampai mateng Tahap terakhir Masukkan run bawang Lalu aduk rata Dan jangan lupa koreksi rasanya Masukkan bahan isiannya Sekitar 2 sendok makan Lalu gulung Dan rapihkan Dan lumpiaknya siap digoreng Setelah minyaknya panas Langsung aja kita masukin lumpiaknya Dan goreng sampai mateng Balikan kedua sisinya Agar matengnya merata Setelah mateng Angkat dan tiriskan lumpiaknya Lumpiak bakso yang krispi Enak dan gurih Siap dinikmati Sampai ketemu di video resep kita yang berikutnya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat